Pada tahun 2016, Bapak itu, apa yang Bapak ketahui tentang dari awal yang datangnya jenazah Vina, kemudian dimakamkan di sini, begitu. Saya dapat kabar itu tiga hari setelah dimakamkannya Vina itu kembali dibongkar, betul itu Pak? Betul dibongkar. Kenapa itu kembali dibongkar, Pak? Karena dengar-dengar dari keluarga, pihak keluarga Vina, katanya belum ada yang terambil, misalnya Pak, apa, BH sama rambut. Itu yang Bapak lihat pada saat yang berziarah ke Surpan itu, bagaimana Pak reaksinya? Bisa diceritakan, Pak? Kalau saya juga belum tahu, katanya kesurupan gitu aja, geram-geram-geram aja. Tapi ngomong gitu, Pak? Ya, ada yang cerita juga, ada yang ngomong, tapi kata yang ini, Pak, gimana ya? Dan juga kesurupan kita juga nggak paham. Mungkin ini memang banyak kesurupan. Tapi orang tersebut tuh, ngarikin malah ada yang kesana, ada yang kesini. Kayak sendiri yang tahu ya. Jadi, saya juga, sebelah mana? Eh, kamu nggak usah nyari-nyari kesana, karena saya ada ini, makanya ada sini. Tapi saya sedikit, nggak begitu kapal. Nah, pas anaknya bawa sini, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Itu diantar sampai situ tuh, malah dia nggak sendiri. Apa, yaudah Pak, udah ada aja itu. Kinanya lagi duduk. Itu makamnya di situ, Pak. Dimana itu lagi duduk? Di makamannya. Ya, kan nggak, gitu. Pak, nggak itu si peziarah itu yang kesurupan memberikan pesan gitu ke Bapak? Nggak, Pak. Eh, iya, iya, ada nggak? Ada, gitu. Jadi, cuman dia ngomong, dia tuh minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kang Aang, di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya bersama rekan-rekan lagi di TPU Pasindangan, ya. Yang mana di TPU ini, saudari Pina, korban pembunuhan dimakamkan di sini. Cuman ternyata ini adalah berbatas langsung dengan desa lain, ya. Yang disebelahkan ini adalah desa Pasindangan dan ini TPU-nya. Nah, kalau Pina ini berada di TPU Jadi Mulia. Jadi, ini satu wilayah, satu pemakaman, cuman yang punyanya dua desa. Nah, saya bersama rekan-rekan ke sini. Sekalian kita jelah dulu. Sekalian kita pengen ngobrol sama penjaga makamnya, ya. Ya, tidak agak terpaham. Saksikan video ini sampai dengan tuntas. Nah, kalau dari depan ini gerbangnya dari desa Pasindangan, ya. Kalau dari arah sana, tuh, dari jalan raya. Ini makamnya di sini, TPU-nya di sini, nih, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi, ini adalah suasana di TPU, di mana tempat dimakamkannya Saudara Pina, ya. Saudara Pina. Ini tempatnya daerah Cirebon-nya. Ini Cirebon-nya mana, ya, Kang? Kota. Kota, ya? Kang, berarti ini Cirebon-nya daerah mana, ya, Kang? Pasindangan. Pasindangan, ya? Desa, Desa Pasindangan. Oh, Desa Pasindangan. Rangkes, ya, Kangnya. Berarti akan sebagai penjaga makamnya, berarti? Iya, biasa, jadi ini. Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Berarti, saat-saat ini, pas, apa namanya, pas kemarin pemotoran film, ini rame kembali ke sini? Oh, kembali kembali ke sini, Pak. Ngantri? Iya, hari Minggu. Oh, banyak wartawan, ya. Banyak wartawan? Iya, iya. Yang jiarah juga ada, mungkin, ya, banyak? Biarah, ya, sama pemain filmnya juga. Oh, pemain filmnya ke sini? Iya, iya. Kalau mungkin, kalau pemain filmnya itu sebelum pembuatan film, ya? Iya, izin dulu, Pak. Izin dulu ke sini, ya? Oh, izin dulu, ya? Oh, pasti harus izin, sih, ya? Centen, centen, centen. Ayo, Pak. Ayo. 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 Masih jauh, Pak. Pak, kan ditulis, Pak? Lihat dulu, Pak. Teman, jadi kita nungguin teman-teman dulu, ya. Teman satu tim, itu masih di belakang. Dan ini tadi katanya masih di pemakan pas sindangan. Sp Because James deserve it. Bahannya? Bagaimana? Ini kecematan ini, ke giniс memang dari wastawan juga banyak katanya di mana dari ini kesini yang ke makan pena sebelahnya mas saya kira menunjukkan makam marbar Terima kasih. 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 yang menuntun gitu terus nanyain salah Fina itu nama Fina disebut nah nah terus emang kenal enggak sama Fina kan saya nanya ya kenal enggak kenal waktu itu juga pernah ngatanya tapi setilas itu nah udah gitu udah masih itu ya udah kamu tahu enggak makanya emang dia udah meninggalkan gitu lah Iya ya udah sampai di sebelum sampai ke gedungan itu dia sempat ya udah matanya udah kosong kita sini orang tiga-empat sama orang-orang sini udah tahu semua nih udah hafal ya tapi orang tersebut tuh ngarikin malah ada yang kesana dan kesini sendiri yang saya juga di sebelah mana eh kamu bisa nyari kesana karena saya ingin makanya di sini tapi saya jadi enggak begitu ini hal ini enggak apa sih anaknya bawa sih nomor kamu tahu enggak tahu itu danteng sampai situ tuh malah dia sendiri apa ya udah Pak udah ada aja itu finalnya lagi duduk tuh makanya disitu Pak gimana itu lagi duduk dimakamannya yaudah mau ke situ tak yang duduk siapanya Pak yang ngomongin akhirnya finanya finanya lagi duduk dimakamnya di makamnya kata akhirnya tuh nah akhirnya saya kan nganterin sampai situ minta anter sih matanya tapi udah kosong masih anterin sampai situ terus megang itu ya habis megangin apa naesan lah kata orang sini ya ini kayak gini nah udah megang itu tuh udah beda anak-anam saya tuh ngomongin ya coba kamu nya nyebut nyebut gitu doanya bilang akamannya beda udah saya tuh udah lah ya sebetul soalnya kayak lagi apa hubungan ngobrol gitu tuh iya ngobrol tapi kita lihat gak ada siapa-siapa gitu ya jadi kita tekan rasa lebih gimana jadi sama saya tuh di pindahnya tarik begitu ditarik sama saya tuh seolah-olah kayak ada yang narik lagi susah gitu tuh makanya temen-temen suruh udah nunggu di sini saya ngambil orang pintar kita aja gitu nah udah kayak gitu diambil orang pintarnya saya bawa mas tarik tuh udah mau mah anak-anak ada di situ nah setelah kita duduk ke situ tiduran apa didoain didoain sama orang pintar tuh nah begitu bangun lagi lihat dari arah sana ada lagi malah ngomongnya ada pasangannya Oh ada sih lagi lagi duduk kita manggil-manggil dia udah biarin udah biarin kamu jangan lihat terus cuma gitu aja baru disadarkan oleh orang pintar dan mungkin disuruh pulang atau bagaimana Iya disuruh udah kamu udah jangan disini udah udah disini sempat enggak itu si peziarah itu yang kesurupan memberikan pesan gitu ke enggak mas eh iya iya ada jadi cuman dia ngomong dia itu minta tolong minta tolong sama yang perempuan itu minta tolong katanya ada yang belum diambil ya gitu-gitu besi suruh nyabut behel itu nah itu behelnya emang ada di mana katanya pak nah kurang tahu tapi katanya sih ya udah-udah tuh katanya behel kan udah diambil iya nah tapi itu ngomongnya tuh gitu minta tolong sama perempuan itu suruh ngambil behel tuh ya terus dia ngomong biasanya gimana ya pak biasanya udah ngambil behel gimana tuh kenal juga enggak terus gimana caranya mengambil behelnya iya iya makanya terus kata orang itu jangan jauh dari ke sini udah di pindah ke wilayah sana gitu nah setelah kejadian itu pak pesannya itu diteruskan ke keluarga atau bagaimana pak atau udah aja gitu udah aja tahu cuman bilangnya gitu aja emang gitu tuh ada yang mau diambil tapi minta tolong itu sama dia iya ngambil behel makanya benya tuh bingung gimana caranya mau ngambil behelnya gitu ke orang yang tidak tahu pindah sama sekali begitu ya itu berarti kejadiannya siang Pak siang nah kalau Bapak sendiri itu siang malam di sini terus di area makam ini terus Iya kalau siang kalau malam sih kadang-kadang aja kalau kita lagi ada orang meninggal berarti kebetulan lagi ada yang meninggal ya barangkali selama Bapak di makam ini ada tangisan rintihan atau apa enggak pernah dengar walaupun sampai jam 9 dan 10 ya tapi masyarakat di sini juga sama nggak ada yang dengar nah kalau untuk yang masyarakat sini saya kurang jelas gitu paling berjarah orang jauh aja orang-orang yang jauh ini juga pernah lihat ya ya iya itu sama tapi waktu ada orang-orang yang datang di sini jarah saya nggak sempat tahu tapi begitu lagi katanya itu kena itu kok tentang pina sampai terakhir itu kapan Pak ya terakhir itu yang kompan itu tahun tahun berapa kalau Bapak ingat-tahun sekarang ya dan tahun 2023 ya 2020-2023 juga 2020-2023 setahun jalan itu terakhir kesurupannya 2023 itu yang terakhir dan sebelum-sebelumnya ada yang datang ke sini keziarah dan kesurupan gitu tentang bukan diara memang dia dari sana tuh bukannya banyak mau diara seperti ada yang nuntun mau menungguin pina itu bukan-bukan yang diara kalau yang diara sih itu orang kuningan yang laki-laki itu diara tapi bukan diara ke pina ke makamu beda lagi saudaranya gitu cuman masih di sini tuh dia kesurupan iya tapi nyebut untuk mempina gitu Oh seperti ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ya nggak tahu tapi kalau yang pengen itu kan waktu ada saya saya tahu kalau itu sih kejadian ini kalau itu bukan jarang memang dia ngomongnya sih aslinya dari Bandung Oh di solak ada yang nguntun mau ke sini kalau dia tidak dibilang kenal orangnya biasa ya enggak enggak enak tapi seolah orang dia itu kesini malah sih nggak ada nyati itu janjiannya sama ngomongnya sama pacarnya bagaimana gimana dibanding dari mana lagi cuman Oke Bapak dan tadi sih sudah jelas ya ternyata ada pesan yang ingin disampaikan lagi dan terakhir tahun 2023 kepada orang yang tidak dikenal yang datang ke sini dan bilangnya ada yang masih tertinggal yaitu behel walauhualam bisoab namun sebagai manusia dan kita sudah berikhtiar juga mungkin dari pihak keluarga sudah berikhtiar di hari ketiga sudah dibongkar lagi sudah diotopsi dan diambil semua barang-barang yang masih menempel yang urusannya keduniaan barangkali ya Pak sudah diambil dan sudah selesai mudah-mudahan ya terakhir mungkin kita mendoakan ya kepada Almarhum Fina dan Almarhumah Eki Almarhumah Fina dan Almarhum Eki supaya diterima iman Islamnya yang puni segala dosa-dosanya diterangkan alam kuburnya ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di jembatan talun mudah-mudahan kita doakan Almarhumah eee mudah-mudahan diterima iman Islamnya diampuni dosa-dosanya dan diberikan nikmat kubur oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah alhamdulillah amin dan eh saya sempat kembali bahwa makam Fina ini berada di pemakan umum desa jadi mulia kalau yang di depannya itu adalah desa pasindangan ya jadi ini tepatnya berbatasan langsung dengan pasindangan sama desa jadi mulia oke cukup sekian video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati